Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di donkrak botol channel Hai pada kesempatan kali ini donkrak botol channel akan berbagi tips dan cara untuk mengoperasikan unit wheel loader XCMG dengan tipe LW300KN langsung saja kita akan masuk dan naik ke dalam unit ini Ayo kita naik dari posisi sebelah kiri ada tangganya hati-hati karena unit ini lumayan tinggi kemudian kita buka terlebih dahulu pintu cabin dari operator unit wheel loader ini Hai setelah itu kita duduk dan setel posisi maju mundur dari kursi operator sesuai dengan kenyamanan kita ketika mengoperasikan unit ini usahakan kita duduk senyaman mungkin supaya dalam pengoperasian alat berat ini khususnya wheel loader tidak terjadi salah operasi terlebih dahulu kita akan mereview apa saja yang ada di dalam kabin wheel loader ini serta fungsi-fungsinya kita mulai dari bagian bawah di sisi kiri bagian bawah ada pedal berfungsi untuk pengereman sekalian untuk kupling karena transmisi ini menggunakan transmisi jenis Matic ataupun torque converter jadi apabila kita mau berhenti kita cukup menekan pedal bagian sebelah kiri kemudian di bagian sebelah kanan ada pedal akselerasi ataupun pedal untuk gas untuk menaikkan kecepatan dari unit wheel loader ini kita bergeser ke bagian atas di bagian kiri atas ada kontrol lever untuk maju ataupun mundur pergerakan unit wheel loader ini ini posisinya n netral f1 forward 1 ataupun kecepatan 1 kemudian f2 forward 2 ataupun kecepatan 2 dan ada air yang artinya reverse ataupun pergerakan mundur dari unit wheel loader ini kita kembalikan ke posisi netral kembali supaya ketika dihidupkan unit tidak langsung bergerak maju ataupun bergerak mundur kemudian lever di sebelah kanan di bawah steering disini ada kontrol untuk lampu kita tarik ke belakang untuk sen kanan kita dorong ke depan untuk sen kiri dan di ujungnya ada lever untuk lampu kerja kita putar ke belakang lampu senja yang menyala kita putar sekali lagi ke belakang semua lampu kerja dan lampu utama dari unit ini akan menyala kita bergeser ke bagian sebelah kanan disini ada lambang kunci ataupun lambang gembok atau lock dan unlock istilahnya dalam teknik ini jadi apabila lever ini kita posisikan di lambang kunci ataupun lambang lock maka handle lever ini yang saya pegang ini tidak akan berfungsi selesai semua sistem hidrolik dimatikan istilahnya safety nya namun apabila kita putar ke unlock ataupun tidak terkunci maka handle lever ini dan semua sistem hidrolik akan berfungsi di sini kita bisa lihat pada gambar ini ini untuk pergerakan handle lever ini apabila handle kita tarik ke belakang maka bucket akan naik dan apabila handle kita dorong ke depan posisi bucket akan turun handle kita geser ke sebelah kiri maka posisi bucket akan menutup dan handle kita geser ke sebelah kanan posisi bucket akan membuka di bagian paling kanan ada saklar untuk menghidupkan lampu hazard kemudian lampu senja lampu utama dan untuk menghidupkan wiper apabila hujan di sebelahnya ada potensio untuk pengaturan kecepatan kipas dan sebelahnya untuk pengaturan suhu ruangan di dalam kabin unit ini dan lever yang saya tunjuk ini ini adalah parking brake nya kita perhatikan disini ada tulisannya down sama dengan traveling up sama dengan stop itu artinya apabila lever ini kita tekan ke bawah berarti parking brake rilis ataupun non aktif dan apabila lever ini kita tarik ke atas berarti parking brake berfungsi ataupun untuk mengaktifkan parking brake nya kita tarik ke atas dan untuk menon aktifkan parking brake nya kita tekan lever ini ke bawah kita akan lanjut ke bagian bagian atas dari cabin unit wheel loader ini ada spion untuk melihat bagian belakang dan pada unit wheel loader ini sudah dilengkapi dengan perangkat audio untuk pemutaran musik melalui USB bisa juga melalui kabel data ataupun kabel auxiliary yang kita colokkan ke perangkat elektronik kita seperti handphone serta pemilihan channel radio juga sudah tersedia pada perangkat audio unit wheel loader ini kita berlanjut ke panel monitor ataupun panel dashboard dari unit ini kita putar kunci kontak ke sebelah kanan kita on kan terlebih dahulu bisa kita lihat tampilan pada monitornya ini indikator solar ataupun bahan bakar diatasnya indikator hour meter atau jam kerja unit di atas sebelah kiri ada indikator tekanan angin kompresor kemudian di sebelah kanannya atau yang paling tengah ada indikator kecepatan dari unit wheel loader ini dan di sebelah atas paling kanan ada indikator suhu dari oli transmisi dan ini lambang parking brake yang menandakan parking brake sedang aktif ataupun sedang berfungsi di bagian tengah dari steering ini ada kelakson apabila kita mau membunyikan kelakson kita cukup memencetnya saja dan ini adalah kontrol steeringnya apabila kita mau berbelok ke kanan ataupun ke kiri kita cukup memegang knob bulat yang saya pegang ini untuk mengarahkan pergerakan unit sekarang kita akan mencoba menghidupkan dan mengoperasikan unit wheel loader ini kita akan mencoba kita mencoba itu selamat menikmati 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 selamat menikmati